Halo, join us Flovers dengan cara di subscribe ya Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku StereoFlo Jadi pada video kali ini sesuai dengan judulnya Aku akan memberitahu kepada kalian cara membuat tanghulu dari 13 bahan Yang menurut aku mudah banget loh untuk ditemuin Oh iya guys disini aku juga sudah mengubah toko hotdog menjadi toko tanghulu Buat kalian yang kalau misalnya suka dengan hasilnya boleh banget buat di copy Oh iya kalau kalian juga belum tahu gimana cara membuat dan menemukan semua bahannya Kalian boleh banget nonton video ini sampai habis oke Kalau udah tahu boleh banget buat kalian skip Oke langsung aja yuk kita pergi menuju ke lokasi untuk mendapatkan bahan-bahan membuat tanghulunya Aku juga menggunakan selain buah-buahan loh guys Yuk langsung aja kita pergi ke lokasi yang pertama Pastinya yang pertama kita akan pergi ke supermarket ya guys Jangan lupa juga untuk membawa keranjang yang ada disini Mempermudah kita membawa bahan-bahannya Oke setelah itu langsung aja kita pergi ke area tanaman yang ada disini ya guys Nah aku disini ingin mengambil 3 jenis buah-buahan Yang pertama adalah strawberry Masing-masing kita ambil 3 buah ya guys Oke lanjut aku mau ambil buah nanas Nanas itu termasuk buah gak guys? Menurut aku termasuk ya Oke lanjut lagi aku mau ambil apple guys Ya walaupun sebenarnya apple disini ada daunnya ya guys Tapi gak apa-apa kita ambil aja Oke 3 aja ya guys Kita lanjut lagi ke lokasi yang selanjutnya yaitu toko ice cream Nah di toko ice cream kita bisa mengambil bahan yaitu buah kiwi yang ada di bagian topping guys Ini bener gak sih guys menurut kalian adalah buah kiwi Menurut aku bener sih Atau ini buah melon guys Intinya kita ambil aja ya Karena menurut aku ini menarik banget buat dijadiin tangkulu Oke langsung aja kita ambil Oke kita next lagi yuk ke lokasi yang selanjutnya yaitu rumah pohon Nah di rumah pohon kita bisa mengambil blueberry Sebenarnya ada raspberry juga sih guys Tapi aku cuma mau ambil blueberry aja deh disini Karena menurut aku buah blueberry yang ada di avatar world itu cocok banget Buat dijadiin sebuah tangkulu Oke langsung aja mau aku ambil Selain buah blueberry aku juga mau ambil marshmallow yang ada disini Kita ambil karena menurut aku marshmallow ini juga bagus banget loh dijadiin tangkulu Langsung aja mau aku ambil Dan sampahnya jangan lupa buat dibuang ya guys Oke kita next lagi ke lokasi yang selanjutnya yaitu street Nah aku di street ini ingin mengambil buah lemon yang ada disini Kak kok tangkulu dibuat dari buah lemon? Ya gak apa-apa lah ya guys Sekalian tambah-tambah bahan gitu Asum-asum tangkulu dari buah lemon Dan disini aku mau mengambil sekitar berapa ya? Hmm 5 aja kali ya 6 lah 6 Nah aku mengambil sekitar 6 lemon disini ya guys Oke kita lanjut ke lokasi yang selanjutnya Yaitu ada di rumah kecil ya guys Disini tapi aku menggunakan paket yang berbayar ya guys Untuk mengambil bola-bola permen Nah kalian tinggal melepaskan pinata yang ada disini Dan mendapatkan Ini banyak banget guys kita dapet Nah jadi buat kalian yang kalau misalnya bingung kak Itu dapetinnya dari mana? Yang ini paket berbayar ya guys Jadi buat kalian player gratisan Tidak perlu buat diambil Ini dari paket ulang tahun Oke next lagi Lokasi yang selanjutnya adalah di dalam mall Yaitu lantai 3 Intinya harus lantai 3 ya guys Terus kalian pergi ke bagian papan bahan-bahan yang ada disini Kalian sudah tau kan pada video sebelumnya Aku sudah jelaskan cara untuk mencari bahan-bahan yang ada di papan display yang ada disini Jadi kalian tinggal klik aja tema-tema yang ada di bawah ya Yang pertama disini aku ingin mengambil bahan yang bergambar bunga kayak gini guys Karena ini lumayan cocok banget buat dijadiin sebuah tangkul Oke langsung aja mau aku ambil Yang kedua aku ingin mengambil bahan ini guys Sebenernya aku gak tau sih bahan ini apa Cuman keliatannya ini tuh cute banget gitu loh Jadi aku ambil Oke kita next lagi Bahan selanjutnya yang ingin aku ambil adalah Raspberry Nah ini versi raspberry yang udah dipotong-potong ya guys Dan yang di rumah pohon tadi Itu raspberry yang masih kayak gede gitu loh ukurannya Disini aku mau mengambil sekitar 4 ya guys Lanjut kita mengambil buah pisang yang ada disini Nah buah pisangnya itu udah kepotong-potong ya guys Di bagian sini Jadi langsung aja mau aku ambil 4 biji Oke next lagi untuk bahan yang selanjutnya yaitu bahan ini guys Jagung Nah bisa kalian ambil dari makanan siap saji di bagian kanan ya Aku mengambil 2 jenis jagung karena ingin aku kombinasikan Agar jagungnya itu lebih cute Tapi ini kayak bukan tang hulu sih guys Kalau pake jagung Malah jadi jagung bakar Tapi gak apa-apa sih Karena menurut aku ini cantik banget buat dijadiin tang hulu Oke untuk tongkatnya atau tusuk tang hulunya Kita ambil dari kentang guys Nah disini aku mau mengambil kentang yang berwarna pink ya guys Karena menurut aku tongkat dari warna pink itu lebih cantik sih Atau tusuk tang hulunya dari warna pink lebih lucu Selain warna pink Kalian disini bisa mengambil yang warna putih kepingan Warna merah gelap Ataupun warna orange guys Jadi kalian bisa mengambil tusuk tang hulu dari kentang-kentang ini Aduh berisik banget guys Ada suara motor lah Suara mobil lah Suara bis Dan lain sebagainya Abain aja ya guys Soalnya rumah aku ini juga di pinggir jalan guys Nah ini tusuk tang hulunya bisa kalian ambil sesuai selera kalian Next kita pergi ke rumah sakit ini Untuk mengambil tongkat atau wadah tang hulu Kok tongkat sih? Wadah ya guys Nah kalian ambil yang ini guys Wadah atau tempat ini ya Untuk meletakkan tang hulunya Ada di dekat sebelah sini Nah gitu ya Oke disini aku sudah mengambil 13 bahan Dan menunjukkan tadi semua lokasinya Waktunya kita memasangkan tusuk atau Ini ya guys Lidi untuk tang hulunya Seperti ini guys tuh Mudah banget kan? Tinggal kalian letakin aja di bagian atasnya guys Seperti itu Jadi kalian bisa membuat tang hulu dari bahan-bahan ini Tuh cakep-cakep banget kan tang hulunya Oke guys mungkin itu aja untuk video kali ini Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis Semoga video ini bermanfaat ya Apalagi buat kalian yang belum tahu cara membuat tang hulu Dan nantikan untuk videoku selanjutnya And see you in the next video guys Goodbye Bye Bye